Halo tadi pas pulang kantor saya pengen sekali makan kepiting ini kepitingnya ini rajungan ya bukan kepiting kayaknya ini kepiting laut namanya rajungan kalau udah rasanya ini betina ya kalau yang betina lebih manis itu daging masih bersihkan dulu sampai bersih bersihkan semua kotorannya ya tadi saya beli di pasar harganya Rp14.000 katanya sekilo Rp60.000 sekarang tanggal 29 Mei 2024 ya bersihkan dulu semuanya tahu tadi pulang kantor tiba-tiba pengen makan begitu tapi paket hemat aja satu aja belinya kita bersihkan bagian ini apa ya kantornya mungkin juga bagian mulutnya di dalam itu ada kantong tempat dia nyimpan makan itu mau saya buang kecil aja sih lebih itu orangjungannya kayaknya cuman satu on lebih lah beratnya itu kalau saya rebus rebus dulu saya pernah nonton YouTube itu katanya kalau makanan seafood gitu harus dirembus biar nggak gamis potong biar bumbunya bumbunya itu masuk nah itu kantor yang saya maksud itu kantor makanannya dibuang nah ini dia bumbu ajaib kita pakai bumbu indomie ya karena rumahnya nggak ada apa-apa jadi sederhana saja pakai bumbu indomie tadi indomie apa ya indomie lamongan kalau nggak salah saya kasih telur saya kasih telur karena biasa kalau masak indomie saya pakai telur tidak tahu ini rasanya nanti kayak gimana panaskan dulu ya ini ala-ala ngak kos lah ya mau makan siput tapi budget terbatas bisa sih membeli di restoran atau tempat makan di pasar cuman kayaknya bisa makan tapi nggak bisa pulang dan nggak bisa bayar parkir gitu ya ini masaknya simpel aja sih pakai bumbu indomie masak rajungan tahu rasanya kayak apa nanti ini 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 kita tambahkan kita tambahkan garam ya karena kalau bumbu indomie nya itu agak kurang asin здесь kayak itu kan untuk indomie sekarang kita bikin masak rajungan gitu kan kita tambahkan garam biar agak lebih berasa habis itu tinggalkan gerakan dia mateng enggak saya rasa lagi ya makanya sudah pas gitu ya tuh udah merah telurnya pun udah menggumpal gitu kan kayaknya udah mateng ini waktu yang ditunggu-tunggu itu di pairing yang sebelahnya itu saya siapkan timun karena biasa kalau makan rajungan kalau saya suka pusing jadi saya siapkan timun enggak habis itu nunggu nasinya mateng kenapa saya pilih yang betina karena yang betina itu isinya itu full gitu kan jadi banyak dagingnya walaupun kecil terus di dalam badannya itu kadang ada telurnya gitu tapi yang ini kayaknya enggak ada deh sekarang waktunya makan untuk rasanya ya rasa manis sih daging rajungannya itu juga berisi juga sih enak ya enggak tahu apa karena saya lapar pada saat itu ya atau memang enak tapi rasanya tuh enak manis terus berisi enggak yang kosong kompong gitu disini penuh lagi apa kulitnya itu enggak terlalu keras ya jadi saya mecahkannya pakai gigit aja jangan lupa bila tempat buang kulitnya itu salah satu syarat kalau mau makan kepiting atau rajungan kayak gini ya yang banyak kulit-kulitnya harus sedia tempat buang kulitnya itu isinya lumayan berisi lah ya sesuai ukuran hanya pakai lelapan timun terima kasih ya yang udah nonton sampai disini dari sini cuma video saya makan aja sampai selesai jangan lupa itu kulitnya dibuang kalau habis makan seafood kayak gini ya yang berkulit-kulit itu soalnya bau kalau ditinggal ya selebihnya video ini hanya saya makan aja dari sini di sini di sini sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini lepik sambal makasih selamat menikmati 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 selamat menikmati